P.T. Kalbe Farma dengan produksinya tablet entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah peromah Mempersembahkan sebuah serial Sandiwara Radio Misteri Nini Pelek Ah ini nampak merah sekali Ini ari-ari bayi itu Mana? Mana ari-ari bayi itu? Empat berikan padaku Aku sudah haus dan lapar sekali Mas Andri Tawani Mas Andri Foto mudah Tanda tangan mudah Iya, 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 boleh, boleh, dengerin ya Aktivitas tinggi Olahraga berkeringat Awas kamu kena gatal jamur Artis mana mungkin kena gatal jamur Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya Karena aktivitas padat, udara nebak, kepanasan, keringetan, akibatnya saya kena gatal jamur Gatal banget Dan bau kaki lagi Kan ada salep import Saya pernah coba salep import Eh, bukannya sembuh, kulit malah gosong Untung ada kalpanak skrim Kalpanak skrim aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya Oh, kalpanak Makanya, kalau gatal jamur, jangan pakai sembarang salep Pastikan kalpanak skrim Terbukti klinis atasi gatal jamur Oleskan saja, kalpanak Terbukti klinis atasi gatal jamur Misteri Nini Pelet Naskah disusun oleh Ari Hidayat Teknik dan montase Moko ACP Dengan sutradara Dian Pertiwi Misteri Nini Pelet Kali ini mempersembahkan episode ketiga Dengan judul TUMBAL BAYI PERTAMA Dalam seri yang pertama ini Didukung oleh para pemain Astriati sebagai Nini Pelet Eli Panca sebagai titisan Dewi Sumbi Raga oleh Mogang Bambang Jeger sebagai Restu Sindih Manggala oleh Agus Purnama Indrawati sebagai Widari Dan hasil atas asi Pembawa cerita Selamat mendengarkan Pada kisah bangkitnya Mayat Nini Pelet Telah dikisahkan Nini Pelet Titisan Dewi Sumbi dan Raga Yang berwujud ular berkepala manusia Ketiganya tidak dapat kembali lagi Berwujud manusia biasa Sementara Restu Singgih telah membawa Nilam Cahaya Ke gua pertapaan Kibuyut Mangun Tapa Untuk diobati Karena diri Nilam Cahaya Dalam bahaya Akibat terkena Selembar sisik Ular Nini Pelet Nah pendengar yang budiman Marilah kita ikuti lanjutan Serial Misteri Nini Pelet ini Dalam kisah Tumbal Bayi Pertama Bagian Yang Pertama Matahari pagi itu Baru menampakkan sinarnya kemerahan Kabut tebal di puncak gunung Cermai Saat itu penuh Menyelimuti keadaan sekelilingnya Beratus-ratus ekor ular Pengikut Nini Pelet Tengah melingkar Dengan kepala tertunduk Bagaikan merenungi kiri Tidak jauh dari tempat Ular-ular itu berkumpul Nampak tipisan Dewi Sumbi dan Raga Yang berwujud ular berkepala manusia Tengah melakukan hal yang sama Dengan ular-ular yang ada di belakangnya Mereka semua tengah menghadapi Nini Pelet Yang tengah melingkar Di atas seluruh darah itu Kami ikutku sekalian Aku senaja mengumpulkan kalian Dalam suasana yang lain Kalian lihat matahari itu Itu bertanda Diriku dalam bahaya Kekuatanku telah terserap Sinar matahari Aku tidak bisa berubah kembali Sebagai manusia biasa Aku kalah Dengan kedua murid Kipuyut Mangun Tapa Musuh besarku itu Ilmu pengubah cuaca Yang mereka miliki Telah menjadikan diriku Kembali seperti sepulah Ampun ini Kami yang salah semua itu Kami datang terlambat Sehingga tidak berhasil membantu Benar Nini Kami yang salah Ampun ini kami Kalian bodoh Kalian sudah tidak berguna lagi Mau nyi edang suri Aku sudah memberimu kebebasan Dan kesenangan Untuk menikmati Kecantikan titisan putriku Dewi Sundi Tapi Hanya menghadapi Kedua murid Kipuyut itu Kalian tidak sanggup Apakah kalian sudah bosan Menjadi pengikutku Hah Ampun ini Hukumlah kami Jika kami memang salah Nini tampaknya marah pada kami Tapi kemarahnya itu Beli ditekankan pada nyi Dewi Sundi Bukan padaku Nyi edang suri Aku tidak bisa memberi keputusan Sebelum aku meminta keterangan Dari kirempah mayit suamiku Apa yang akan dilakukan oleh Nini Di sumur darah itu Kepalanya yang bertengger-tenger itu Ditengah dahakan Oh Ocah Nini bergetar-getar Lidahnya menjelur-jelur Mau apa sebenarnya Nini itu Kirempah mayit Bangkit 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 Dirempah mayit Aku memanggilmu Bangkit Bangkit Nini berteriak-teriak Memanggil-manggil nama Dirempah mayit Dan Semur darah itu Berkolak-kolak Apa yang akan terjadi Bangkit 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 Bangkitlah suamiku Aku memanggilmu Bangkit Datangku Datangga suamiku Datangsa Datang's Datang' Datang' Natanglah Natang Natang Natanglah 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 Itu kirempah mait Ini Dewi Sumbir Siapa bayat pusuk itu? Kirempah mait Dialah suamin ini Kirempah mait Wah, wajahnya menjijikan sekali Daging wajahnya hancur Dan banyak ditumbuhi belatu Eh, Mita Salam sama Tante Mita Halo sayang Halo Tante Lucunya Kalau Fia pintar bisa seperti Tante Mita Obatin orang sakit Mama juga pintar Obatin Fia cakit Cakit dia, Le Oh ya? Wah, Mama pintar sekali Fia diare diobatin apa? Entrotop anak Entrotop anak Oh, bener banget Entrotop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman Kandungannya aja herbal Ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrotop anak Karena stop diarenya Stop juga mulesnya Rasa jantung lagi Fia suka banget Eh, tapi seumur Fia aman kan? Oh, aman banget Iya Fia Fia kan diatas dua ta? Ta? Taman Dua tahun Untuk diare anak Pastikan Entrotop anak Kenapa kau memanggilku Alam suasana yang berbahaya ini Matahari itu menandakan kalau diriku saat ini dalam bahaya Aku memang sengaja membangkitkanmu dalam suasana yang berbahaya Matahari itu Matahari itu menandakan kalau diriku saat ini dalam bahaya Ketahuilah Diriku kini tidak bisa lagi kembali dalam wujud manusia biasa Ilmu pengubah cuaca Kedua murid kibuyut bangun tapak itu Telah membuatku seperti ini Hah Mereka berhasil menutup munculnya matahari dengan ilmu itu Sehingga kekuatanku terserap Dan diriku tidak bisa berwujud kembali sebagai manusia siluman Hehehe Hehehe Ilmu yuk Si tua itu harus kita musnahkan Sejak dulu Dia selalu menghalangi kebebasan kita Kau berhasil menemukan tempat persembunyiannya Dia telah melarikan Raden Adicaya Jalan suami Dewi Sombi Putri kita Aku belum berhasil menemukan tempat orang itu Aki Tapi aku sudah bisa memastikan Kalau dia bersembunyi di sekitar daerah Gunung Ceremai ini Orang itu musuh besar kita ini Kau tidak akan aman Jika dia masih hidup Benar Aki Dan apa yang harus aku lakukan sekarang Kau harus mendapatkan seorang bayi pertama Yang baru dilahirkan dari ibu muda Dan juga Hari-hari bayi itu Jika kau ingin kembali berwujud sebagai manusia siluman Dan itu harus kau sendiri yang melakukannya Bayi pertama yang baru dilahirkan ibu muda dan hari-harinya Aku sendiri yang harus mendapatkannya Kau sudah mengerti ini Itulah persyaratan tumbalmu Baik Aki Tumbal persyaratan bayi pertama itu akan aku dapati Tunggulah saatnya Aki Bagus Kau harus mendapatkannya Harus Lalu Lalu Bagaimana selanjutnya dengan kedua pengikutku itu Aki Ini enang suri Perempuan desa itu sudah tidak kau butuhkan lagi Kemalikanlah roh titisan Dewi Sumbi kecasatnya Putri kita harus tenang dulu Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis Begitu juga yang dirasakan ibu Fitri Waktu memilih obat mahnya Benarkan ibu Fitri? Benar Obat mah mesti praktis Masa sudah direbetin urusan antar jemput anak Urusan dapur Urusan rumah Obat mahnya masih ribet sendok-sendokan Takutnya enggak pas takerannya Mending kayak promah tuh Praktis Sediain deh Di rumah Di kotak obat Di tes Di mobil Di kantong Jadi kalau pas pergi terus sakit mah Langsung di promah Kunya Beri sakitnya Nyaman lambungnya Dan promah ada Sip Sip Apa kuih? Hidrotalsit Promah Satu-satunya obat mah Dengan hidrotalsit Formula paling mutahir Yang langsung atasi sakit mah Tepat di pusatnya Mengatasi sakit mah Lebih cepat Dan melindungi lambung Lebih lama Pokoknya Yang praktis atasi sakit mah Ya Promah Obatnya Produksi Kalbe Pharma Info lengkap Klik www.ahlinyalambung.com Baca aturan pakai Bila sakit berlanjut Hubungi dokter Titisan Dewi sumberuhnya akan dicabut dari diriku Itu berarti Aku memang sudah tidak berguna lagi bagian ini Tidak Si Endang Suri Cepatlah kau mendekat padaku Ayo Saya Nini Saya datang Nini Bagus Kau sudah mendengar apa yang dikatakan kirempah mayit suamiku tadi Hah Ayo Masuklah kau ke dalam sumur darah ini Cepat Apa salah saya Nini Ampuni saya Nini Berilah saya kesempatan lagi Jangan berhenti Tisan Dewi sumber kau cabut dariku Perjanjian kita berarti sudah habis Kau sudah tidak aku butuhkan lagi Hai Masuklah ke dalam sumur darah ini Atau aku akan memaksamu Jangan Nini Jangan Ampuni aku Tidak Jangan sepulut Jangan sepulwhat Fanya Tidak Ini sudah waktunya aku harus kembali. Ingat, aku akan menunggumu di tempat ini. Carilah bayi pertama yang baru dilahirkan dari rahim ibu muda. Dan juga hari-hari bayi itu. Itu adalah tumbuhmu. Terima kasih telah menonton. Ah, kasihan dia. Dia dimasukkan ke dalam sumur daerah itu. Dia sudah tidak dibutuhkan lagi. Lalu, bagaimana dengan aku? Halal, kau kemarilah anak muda. Iya, Nini. Kau sudah tahu sekarang. Nah, kini kau harus membantuku. Kau harus mendampingi aku untuk mencari bayi pertama yang baru dilahirkan ibu muda sebagai tumbalku. Iya, Nini. Aku harus mendapatkan bayi pertama itu. Mas Anggita lari. Mas Anggita lari. Mas Anggita. Kono muda. Tanya-tanya muda. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, mas atri banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur. Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur. Dulu, saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara nebab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salam import. Saya pernah coba salam import. Eh, bukannya sembuh. Kulit malah gosong. Untung ada kalpanak skrim. Kalpanak skrim aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, kalpanak. Makanya, kalau gatal jamur, jangan pakai sembarang salam. Pastikan kalpanak skrim. Terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja kalpanak. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel kesayangan Indonesia jadul kuadrat. Eeyang. Eeyang kibuyut. Cucunda datang, Eeyang. suara gaib yang lantang itu menggema ke seluruh penjuru tempat itu dan tiba-tiba air terjun yang mengalir deras perlahan-lahan berhenti dan hilang ayang tipu yuk sudah membuka air terjun itu kini nampak di tengah dinding jurang itu mulut gua aku tinggal menunggu pertolongan ayang selanjutnya sebuah mulut gua yang berada di tengah dinding jurang itu nampak mengalir jelas tidak beberapa lama dari dalam gua itu muncul sinar biru yang memanjang bagikan kali sinar itu terus mengarah kepada restu singgih dan kemudian mengikat tubuh restu singgih dan nilam cahaya sinar biru itu mengingatanku ayang cucunda datang ayang eh nita ayo sia salam sama tante nita halo sayang halo tante lucunya kalau via pinter bisa seperti tante nita obatin orang sakit mama juga pinter obatin via cakit sakit dia leh oh ya wah mama pinter sekali via diare diobatin apa entrostop anak entrostop anak oh bener banget bener banget entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman kandungannya aja herbal ekstrak kurkuma jahe teh dan daun jambu biji banyak yang aku rekomendasiin pake entrostop anak karena stop diarenya stop juga mulesnya rasa jambu lagi via suka banget eh tapi seumur via aman kan oh aman banget iya via via kan diatas dua tante tante dua tahun untuk diare anak pastikan entrostop anak cepatlah kau baringkan nilam diatas batu di depan ayang itu racun sisi kemas nini pelet itu sangat berbahaya cucuku nilam bisa menjalar darah siluman ular jika tidak cepat ditolong ayo cepat baringkan dia baik ayang ayang saya sudah membaringkan tubuh nilam diatas batu ini ayang bagus iamlah di tempat itu dengan tiba-tiba dari dalam tubuh kibuyut mamutapa keluar sinar biru sinar itu lalu masuk ke dalam tubuh nilam cahaya saat itu juga sebuah benda kecil berwarna keemasan terbang dari tubuh nilam cahaya benda kecil keemasan terbang dari dalam tubuh nilam itu pasti sisi kemas nini pelet yang masuk ke dalam tubuh nilam benda itu hilang cucuku cucuku nilam sudah bebas dari bahaya racun sisi kemas itu kini biarkan dia berbaring diatas batu itu ayo selimuti dia biarkan sampai dia sadar terima kasih ayang meeting lagi meeting lagi eh kabur yuk ayo telepon bos dulu deh eh bos saya absen ya tadi siang makan buru-buru bos oke terus keanginan naik motor ini perut kembung dan tegah bos oke ton bos saya ikut meeting sore ya emahnya kambuh perih banget iya 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 bos elam bu saya perih mual dan muntah terus maka akut oke yes ya bos melepon ton di speaker ya buat kalian yang selalu kompak Anton minum gazero cepat atasi kembung dan begah rini yang sakit mah minum promah dan lina yang kenama akut minum promah double action kalau kalian punya masalah lambung solusinya bukan ngabur dari meeting tapi percayakan pada alinya lambung saya tunggu kalian di ruang meeting ya bos lambung sehat bersama promah ahlinya lambung baca aturan pakai sementara itu widari terus berjalan tenaganya sudah terkuras habis dia terus memaksakan diri untuk keluar dari hutan itu aku harus berhasil keluar dari hutan ini aku harus tiba di desa ke malam ini juga ada orang di depanku sepertinya kakak Manggala benar itu kakak Manggala membawa seekor binatang burungan aku harus sembunyi kesemak-semak itu tempat ini aman mudah-mudahan kakak Manggala tidak mengetahui itu dia sudah hampir dekat jalan ini widari pasti senang dengan depan buat perhutan ini dia masih nampak cantik walau dia sudah bersuami dan sudah hamil tua aku mendengar suara daun bergerak di semak-semak itu sepertinya ada orang bersembunyi di dalam semak-semak itu oh celaka kakak Manggala bisa mengetahui kalau aku bersembunyi di tempat ini oh dia bergerak memperhatikan tempat ini oh bagaimana kalau dia tahu oh oh mas Andri Tawani mas Andri foto mudah tanda-tanda mudah iya 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 boleh boleh dengerin ya aktivitas tinggi olahraga berkeringat awas kamu kena gatal jamur artis mana mungkin kena gatal jamur siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat udara nebak kepanasan keringetan akibatnya saya kena gatal jamur gatel banget dan bau kaki lagi kan ada salep import saya pernah coba salep import eh bukannya sembuh kulit malah gosong untung ada Kalpanax Cream Kalpanax Cream aman di kulit terpercaya dan cepat kerjanya oh Kalpanax makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur oleskan saja Kalpanax prosyksikal B. Parma bagaimanakah kisah selanjutnya apakah yang akan terjadi pada bidari selanjutnya nah saudara pendengar ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Pharma dengan produksinya tablet entrostop obat kulit kalpanak dan obat sakit mah peromah di radio kesayangan Anda ini sampai jumpa